Bunga Kamboja Jepang Bunga Kamboja Jepang adalah salah satu jenis bunga Kamboja yang umumnya digunakan sebagai bunga hias karena bentuknya yang sangat indah. Bunga Kamboja Jepang atau Frank Pianis bisa tumbuh hingga 6 meter di mana bunganya tumbuh secara berkelompok di ujung dahan dan menimbulkan bau semerba yang sangat harum. Untuk warnanya sendiri memiliki banyak variasi seperti putih kuning, merah tua hingga oranyei. Bunga Kamboja Jepang ini bisa berbunga sepanjang tahun yang akan tumbuh subur pada iklim hangat seperti Indonesia. Tidak sekedar cantik untuk dijadikan tanaman hias, ada banyak manfaat bunga Kamboja Jepang yang bisa digunakan sebagai pengobatan alami berbagai penyakit serta kecantikan seperti yang akan kami ulas secara lengkap berikut ini. Mencegah kencing nanah Kencing nanah atau gonore merupakan salah satu jenis penyakit seksual yang menular dan disebabkan karena bakteri Neisseria gonorawa E di mana bisa menjangkiti pria maupun wanita. Bakteri ini umumnya ditemukan dalam cairan penis serta vagina orang yang sudah terinfeksi. Bunga Kamboja Jepang ini bisa digunakan untuk mengatasi penyakit kencing nanah secara alami yakni dengan merebus bunga Kamboja Jepang bersama dua gelas air hingga mendidih dan diminum satu kali sehari hingga sembuh. Menghilangkan tahilalat Tahilalat merupakan bintik kecil yang berwarna hitam atau agak sedikit kehitaman yang muncul di permukaan kulit. Tahilalat ini terbentuk karena mengelompoknya selpeng hasil warna kulit yakni melanosit. Bunga Kamboja Jepang bisa digunakan untuk menghilangkan tahilalat secara alami dengan cara mengambil getah yang keluar dari bunga dan dioleskan tepat pada tahilalat yang ingin dihilangkan. Lakukan beberapa kali sampai tahilalat bisa hilang seluruhnya. Sumber antibiotik bunga Kamboja Jepang mengandung antibiotik alami yang bisa digunakan sebagai obat infeksi karena bakteri. Mengkonsumsi bunga Kamboja Jepang ini sangat baik untuk menghambat perkembangan bakteri dan mikroorganisme berbahaya yang ada dalam tubuh Anda secara alami. Mengobati gigi berlubang Gigi berlubang atau abses gigi menjadi salah satu penyebab utama dari sakit gigi. Gigi berlubang atau karies merupakan lubang yang terdiri dari dua lapisan yakni enamel dan dentin. Enamel merupakan bagian putih gigi terluar yang bertekstur keras, sedangkan dentin adalah lapisan kuning yang letaknya di bawah enamel. Untuk mengatasi masalah gigi berlubang ini, Anda bisa memanfaatkan bunga Kamboja Jepang yakni dengan mengambil manfaat getah Kamboja dan dioleskan pada kapas lalu masukkan pada gigi yang berlubang tersebut. Mengatasi bengkak-bengkak atau imam merupakan kondisi bengkak di jaringan lunak seperti kulit. Bengkak merupakan salah satu tanda dari peradangan yang umumnya juga diikuti dengan timbulnya rasa sakit serta warna kemerahan dan juga rasa panas. Kandungan dalam bunga Kamboja Jepang sangat baik untuk mengatasi bengkak pada kulit yakni dengan menghaluskan bunga kemudian direbus bersama air dan gunakan untuk merendam meri bengkak sambil sedikit dipijat secara lembut. Anti-radang Kamboja Jepang juga sangat baik digunakan untuk mengatasi radang. Radang bisa terjadi karena tubuh merespon patogen serta alterasi mekanis dalam jaring yang mengalami cedera atau infeksi yang bisa juga disebabkan karena bakteri, jamur atau kuman. Kandungan flavonoid dalam Kamboja Jepang sangat baik digunakan untuk menyembuhkan luka sekaligus mengurangi rasa sakit yang disebabkan karena radang. Selagi hangat yang dilakukan setiap hari sebelum tidur sebagai solusi kecantikan kulit. Mengatasi kapalan-kapalan merupakan menebal atau mengerasnya kulit karena gesekan atau tekanan yang terlalu berlebihan. Kapalan atau calus adalah reaksi tubuh dalam melindungi bagian kulit sensitif yang biasanya terjadi pada tangan, jari, tumit dan juga kaki dengan sensasi tidak nyaman serta nyeri yang ditimbulkan. Untuk mengatasi kapalan, Anda bisa menggunakan getah yang keluar dari bunga Kamboja Jepang untuk dioleskan pada kapalan setiap hari hingga sembuh. Menyembuhkan kudis-kudis merupakan jenis penyakit yang tidak disebabkan karena infeksi namun kutu atau tungau bernama sarchoptes cabiei dengan ukuran kecil yang bersarang pada lapisan kulit paling luar manusia. Tungau ini nantinya akan menembus kulit dan bertelur sehingga menimbulkan gatal serta warna kemerahan pada kulit. Untuk mengatasi kudis, Anda bisa menghaluskan beberapa bunga Kamboja Jepang yang masih segar lalu tambah dengan 1 sendok minyak kelapa dan rebus sampai mendidih. Oleskan air rebusan tersebut pada kudis dan lakukan 3 kali sehari. Mengatasi busung lapar Busung lapar atau hongerudema bisa terjadi karena tubuh kekurangan protein dalam tahap kronis yang umumnya menimpa anak-anak karena kekurangan gizi jangka panjang. Bunga Kamboja Jepang bisa digunakan untuk mengatasi busung lapar dengan cara merebus bunga Kamboja dan kulit batang pohon bersama air dan gunakan air rebusan tersebut untuk berendam selagi hangat yang dilakukan 2 kali sehari. Menyembuhkan disentri Disentri merupakan infeksi yang terjadi pada usus yang mengakibatkan diare disertai lendir atau darah. Gejala lain yang biasanya terjadi saat disentri adalah mual, ingin muntah, keram perut dan juga demam. Untuk menyembuhkan disentri bisa menggunakan manfaat teh bunga Kamboja yang merebus beberapa bunga Kamboja Jepang yang sudah dikeringkan bersama air secukupnya hingga mendidih dan tersisa setengahnya saja. Minum air rebusan tersebut selagi masih hangat. Mengatasi beri-beri-beri merupakan penyakit akibat kekurangan vitamin B1 yang menimbulkan gejala seperti bengkak dan betis yang membesar. Beri-beri terdiri dari 3 jenis yakni kering, basah dan beri-beri jantung. Penyakit beri-beri ini merupakan jenis penyakit tremor atau lumpuh yang mengganggu gerakan kaki, tangan dan juga seluruh bagian tubuh. Untuk mengatasi beri-beri, rebus kulit Kamboja Jepang bersama bunga, 2 siung bawang merah, 1 sendok teh adas, 1 jari pulau sari dan 3 jari gula eno yang direbus dengan 600 cm3 air dan biarkan hingga tersisa setengahnya. Minum air ini sebanyak 3 kali sehari, 100 cm3 setiap kali minum. Mengatasi jantung berdebar Jantung berdebar atau palpitasi merupakan sensasi yang timbul pada saat jantung berdegup terlalu kencang di mana pada beberapa kondisi tertentu menjadi gejala dari penyakit jantung. Untuk mengatasi jantung berdebar, rebus 1 jari kulit batang Kamboja, beberapa bunga Kamboja Jepang, 10 butir biji teratai, 15 gram daun prasman, 2 siung bawang putih serta 1-2 sendok teh adas sampai tersisa setengahnya. Minum air rebusan tersebut 2 kali sehari sebanyak 200 cm3 setiap minum. Mengobati TBC-TBC atau tuberculosis merupakan penyakit paru-paru yang menular karena basil micobacaterium tuberculosis yang ditularkan saat batuk pada orang dengan sistem kekebalan tubuh rendah. Untuk mengobati TBC, rebus 75 gram kulit batang Kamboja Jepang dengan bunga, 50 gram kulit batang pohon papaya, 50 gram kulit batang pulai, 10 gram pegagan dan juga 16 gram kencur yang dihaluskan dan direbus dengan 1000 cm3 air lalu biarkan sampai mendidih. Saring dan minum air rebusan sebanyak 3 kali sehari, 200 cm3 setiap kali minum. Menyembuhkan batuk-batuk merupakan respons alami tubuh sebagai sistem pertahanan di saluran nafas yang terganggu. Respons ini berguna untuk membersihkan lendir yang menjadi penyebab iritasi atau bahan iritan seperti asap atau debu supaya bisa keluar dari paru-paru. Untuk solusi batuk bisa dilakukan dengan cara merebus bunga Kamboja Jepang dan minum air rebusan tersebut selagi hangat secara teratur. Mengurangi gejala depresi Depresi merupakan jenis gangguan mental yang terjadi sekitar 2 minggu lebih dan akan berpengaruh pada perasaan, pola pikir serta suasana hati sekaligus berpengaruh pada aktivitas sehari-hari. Mengkonsumsi air rebusan Kamboja Jepang atau bisa juga dibuat menjadi sayur sangat ampuh untuk mengatasi depresi dalam waktu yang terbilang cepat. Mengatasi maak maa atau radang lambung adalah penyakit yang menyerang lambung karena luka sehingga menyebabkan area perut menjadi sakit, perih serta mulas. Mengkonsumsi bunga Kamboja sebagai minuman pengganti teh sangat disarankan untuk solusi maak yang bisa secara cepat menyembuhkan masalah lambung tersebut. Mencegah pingsan-pingsan atau sinkop merupakan kondisi seseorang yang kehilangan kesadaran secata tiba-tiba dan umumnya hanya bersifat sementara. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya aliran darah menuju otak. Gejala yang terjadi pada orang ketika akan pingsan adalah rasa panas, mata berkunang-kunang, tinitus dan pusing atau sakit kepala. Untuk mencegah pingsan bisa dilakukan dengan cara minum air rebusan bunga Kamboja Jepang. Sebagai pewangi atau parfum manfaat Kamboja kering yang kemudian dihaluskan menjadi serbuk dan dicampur dengan alkohol akan menghasilkan aroma khas dari bunga Kamboja yang sangat baik dipakai sebagai parfum alami sekaligus menjaga kesehatan kulit dan sebagai obat anti nyamuk alami secara bersamaan. Menjaga kesehatan rambut bunga Kamboja Jepang juga sangat baik digunakan untuk melembabkan, melembutkan dan menghaluskan rambut serta melindungi dari sinar UV berbahaya. Selain itu, bunga Kamboja Jepang juga sangat baik digunakan untuk mengurangi ketombe dengan cara yang sangat mudah yakni menggunakan air rebusan bunga Kamboja Jepang untuk bilas terakhir sesudah keramas. Setelah itu, bungkus rambut dengan handuk hangat dan biarkan selama 15 menit lalu bilas dan keringkan secara alami.